Halo Niki, guys disini Welcome to CDID lagi Dan hari ini seperti yang kalian lihat di title seperti biasanya ya kan Hari ini aku bakalan beli mobil yang paling mewah Dan tentu aja mobil ini tidak memerlukan game pass Jadi buat kalian yang pengen main game ini itu tanpa membayar sedikit Robux pun Kalian tentunya bisa beli mobil ini oke Hari ini aku mau coba beli mobil Toyota Camry yang ada di premium dealership Dan mobil itu tidak memerlukan game pass satupun oke Dan juga jujur aja beberapa dari kalian itu telah merekomendasikan aku mobil itu Jadi hari ini aku mau coba mobil itu seberapa enaknya si mobil itu Soalnya orang-orang itu pada bilang bahwa mobilnya itu sangat-sangat enak ya kan Jadi ini adalah Toyota Camry-nya ya Kita lihat terlebih dahulu apakah ada Toyota Camry yang lain Dan tentu aja nggak ada Toyota Camry yang lain Jadi ini adalah Toyota Camry yang tidak memerlukan game pass ya kan 400 juta doang Jujur aja untuk masalah 400 juta ini termasuk murah banget ya Apalagi buat mobil yang berada di premium cars ini 400 juta ini termasuk murah banget Dan juga ini adalah Toyota Camry yang tahun 2016 Which is ini Toyota Camry-nya nggak terlalu lama Aku jujur aja nggak terlalu paham untuk masalah Toyota Camry Jadi hari ini aku bakalan melihat disini apakah bagus Toyota Camry-nya Dan ini adalah modelannya Toyota Camry Menurut kalian gimana? Menurutku bagus aja sih Bahkan ini lampunya ini termasuk HD di CD-ID Ayo kita dengerin untuk masalah suaranya oke Ini adalah salah satu hal yang kutunggu-tunggu untuk dimobilin Yang aku bakalan manualin dan ayo kita lihat seberapa bagusnya ini untuk masalah suaranya mobil ini Oke let's go Ini kayak suara-suaranya mobil pejabat ya Ini memang mobil pejabat hasilnya Oke kita langsung aja menuju ke sini Oke untuk masalah mobil ini ya Aku tau mobil itu jujur aja nggak terlalu spesial Tapi ini mobilnya ini sangat-sangat bagus Apalagi buat kalian yang tidak memiliki game pass Kamu bisa untuk beli mobil Toyota Camry ini Ini Toyota Camry-nya ini jujur aja mewah juga ya Kita sudah berada di PSD kan Jadi langsung aja menuju ke drift Dan ayo kita lihat untuk masalah mobil ini oke Soalnya aku yakin banget untuk masalah mobil ini meskipun di upgrade itu Mobilnya itu nggak terlalu ngefek berat untuk masa upgrade-annya Mungkin untuk masa upgrade-an yang kayak kelihatannya Kayak seperti cepernya atau gimana itu kelihatan banget Tapi untuk masalah mesin rasanya nggak terlalu ngefek untuk mobil ini Soalnya mobil ini memang nggak dibuat balapan atau gimana ya Mobil ini lebih mengarah ke mobil mewah Ayo kita lihat disini apakah bagus untuk Oh Oh Ini bisa loh diputnya drift bentar-bentar Ini coba aku nge-drift di sini Sret Oke Coba nge-drift di sini Sret Oh my lord Oke Next up kita langsung aja menuju ke arah Sentul Dan ayo kita coba nge-drift lagi Untuk melihat mobil ini Seberapa bagusnya TS-nya mobil ini Dan untuk masalah modifannya gitu Oke sama kasih tau aku di next video CD-ID Mobil apa yang bakalan aku review Oh ada Mini EV Aku juga aja pengen nge-review antara Mazda 3 atau Mazda 6 Jadi kalau misalnya kalian memiliki opini kalian sendiri Silahkan kasih tau di komentar Soalnya juga aku pengen nge-check antara Mazda 3 atau Mazda 6-nya oke Oh my Yang aku tau untuk masalah mobil ini itu Untuk akselerasinya itu cukup-cukup oke lah ya Nggak mengarah ke bantan Nggak mengarah ke lambat Jadi untuk masalah ini akselerasinya oke banget Dan ayo kita lihat untuk masalah TS-nya mobil ini Oke melebih 190 kmh Aku nggak nyangka mobilnya bakalan secepet ini sih Oke 240 sekarang Oke TS-nya 240 Aku nggak nyangka mobilnya ini bisa 240 Jadi ini mobil 400 juta bisa menyamai mobil-mobil kayak BMW M2 aku BMW M2 aku kan TS-nya 250 ya kan Tapi untuk masalah BMW M2 itu Yang penting itu akselerasinya itu sangat-sangat gila untuk di game ini ya kan Tapi mobil ini bisa hampir menyamai TS-nya BMW M2 aku Which is kalau misalnya kalian tahu itu untuk masa BMW M2 itu Aku belinya itu di kisaran harga 1,8 miliar Dan ini mobilnya 400 juta Jadi mantap jiwa Dan untuk masa handling ini kelihatan stabil ya Di sini memang sedikit menuju ke handling yang berat Dan ini Ah Untuk braking-nya Nggak terlalu pakem Ini kalau misalnya kalian pengen kayak high speed atau gimana Pakai mobil Camry ini Hati-hati dengan handbrakenya Oke teman-teman lagi Ayo kita langsung aja Ini modif-modif Aku pengen menjadikan mobil ini menjadi kayak mobil-mobil yang keren banget ya Tentu aja untuk masa horsepower ini sudah mencapai 1 per 3 di sini Jadi untuk masa horsepower-nya ini termasuk agak-agak besar Dan untuk masa level 3 Boom Sampai setengah Let's go Masalah suspensi ini Suspensi high Seperti mobil-mobil saya dan biasanya Untuk masa suspensi high ini Nggak cocok sama sekali Dan ini medium yang tadi Kelihatan oke Dan ini untuk low Boom Untuk masa low ini nggak terlalu low Nggak sampai stance atau gimana Tapi ini cukup low untuk derajatku Jadi ayo kita apply Let's go Oh my god ini ungu tua Bagus banget ini untuk Camry Oke aku bakalan continue Look at this Untuk masa laporat nomor Tentu aja ini Apakah bisa deh Yoko Bapak-bapak lagi Ayo kita coba langsung aja Mobil ini di tol-tolan ya kan Dan ayo kita langsung aja Menuju ke puncak Seperti biasanya aku ngetes ya kan Aku bakal ngetes mobil ini di villa Untuk masa akselerasi ini Tentu aja Ini kelihatan ngefek Tapi ini nggak terlalu ngefek-ngefek amat Ini yang bikin sedikit ngefek Itu masalah handling ya Ini kan aku kayak low-in gitu loh Tapi untuk masa low ini Kok malah sedikit pargoy Untuk masa mobil ini Yang penting meskipun mobil ini pargoy-pargoy Itu gimana Ini mobilnya ini nggak kayak jungkit balik Atau gimana Jadi itu bukanlah suatu masalah Yang besar Oke let's go Dan rem 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 Yap remnya nggak pakem Eh jangan ditutup Jangan ditutup Oh my god Aku ditutup rasanya Rasanya God damn it Aku juga aja nggak terlalu yakin Untuk masa di villa ya Apakah mobil ini bisa atau nggak Rasanya untuk masa di puncak itu Nggak ada masalah apapun Tapi untuk masa villa Aku nggak tau Oke aku bakal ngetes habis ini sih Oke let's go Ini mobil di puncak ini cepet banget loh Ini bisa sampai 100 kmh lebih Ini gila sih mobilnya Kalau misalnya kalian kayak pengen Balapan pake mobil camera ini Di puncak ini Silahkan aja Mobilnya jujur aja Enak Dan untuk masalah lampunya Kalau misalnya dinyalain Boom There we go Ini adalah lampunya Kalau misalnya dinyalain Ini keliatan mantap jiwa juga Dan kita sudah Mengarah ke villa Sekarang Ayo kita lihat Seberapa enaknya Mobil ini untuk masa di villa Yang tau untuk masa handlingnya Mobilnya mantap jiwa Jadi apakah ini Aku bisa melok tanpa Oh tanpa mundur Bisa nice Dan ini adalah suspensinya Diloin Apakah bisa Untuk masa di Polisi Titor disini Bam Aduh bentar Tadi kurang momentum Jadi there you go Tanpa mantap jiwa Ini untuk masa Polisi Titor Gak ada masalah Meskipun kamu sudah Di low-in Ini Agia atau Aila ini Aku juga aja gak tau Tapi gak urus Yang penting aku tau Kalau misalnya mobil itu gak bisa Oke let's go Kita disini Boom Di pelanjakannya bisa Oke sekarang Tinggal aja Kita ngetes Untuk masa stop and go Itu mobilnya bisa loh Oh Oke Ternyata Untuk masa Agia atau Aila Yang TRD ini Itu bisa Oke aku Mischat Oke Maaf aku sudah Nge-ecek Aila mu Atau Agia mu Ternyata kamu mampu guys Oke mantap Dan last but not least Kita menuju ke arah ini Tanjakan sakral disini Tentu aja Aku bakalan mencoba Stop and go Di mobil ini Oke jadi Seperti yang kalian tau Untuk masa tanjak ini Mobilnya bisa Dan ini kita sudah Mengarah di stop disini Ayo kita lihat Apakah mobil ini bisa Stop and go Aku yakin Mobil ini bisa Oke 3 2 1 Oke Let's go Let's go Strut Strut Bisa kan Bisa kan Mungkin kayak nge-struggling Atau gimana Tapi yang penting ini bisa Ya kan mobilnya Dan jangan nabrak Oke Kalau misalnya nabrak kalian Langsung Kayak aku Ini Tokyo Drift Mantap jiwa Nah untuk masa stop and go Yang tadi pakai automatic Kan bisa Nah sekarang Ayo kita coba pakai Manual disini ST Oke Ayo kita lihat Seberapa enaknya mobil ini Pada saat di stop and go Yang aku tau Untuk masalah tanjakannya Mobilnya jauh lebih enak Dan ayo kita langsung aja Menuju ke manual 1,2,3 Let's go Ini kita adalah manual Oke Tetap struggling Aku gak tau kenapa Kok gak bisa Untuk masa manual Ayo kita coba Automatic terlebih dahulu Damn There you go Ini kayak banku kayak Ini banku kayak habis Untuk gimana ya Tadi bisa loh Oke Ayo kita coba lagi disini P There you go Oh my god Oke Meskipun bisa Ini mobilnya sering oleng Dan menuju olengnya Itu ke arah Ini wallnya sini Dan mobilnya bakal ngejakan Seperti aku barusan ini Mantap Nah sekarang tanpa stop and go Disini Tentu aja ini Sangat-sangat kuat Ya kan Sedikit asap Tapi gak masalah Look at that Oke aku bakalan coba Mobil ini tuh Di drift-driftannya lagi Aku tau untuk masalah Mobilnya ini tuh Bisa untuk di driftkan Tadi meskipun kayak susah Soalnya mobilnya ini Front wheel drift ya harusnya Yang aku tau tadi Untuk masalah yang awal-awal itu Ya kan Mobil ini bisa nge-drift Tapi gak terlalu bisa bagus Dan mobil ini harusnya itu Lebih enak untuk masalah nge-driftnya Soalnya handlingnya lebih enak Oh my god Bener kan Kayak sedikit nge-sliding-sliding Atau gimana Untuk masalah mobil ini ya kan Tapi Mobil ini bisa banget Dibuat nge-drift oke Pengen beli camry Dibuat nge-driftin ya Silahkan aja Aku gak bakal Ngestop kalian Buat membeli mobil ini Untuk masalah nge-drift mobil ini Bener-bener enak gila oke Oke guys thank you Sudah ngeliat video ini Kalau misalnya kalian Memiliki kayak saran apa Untuk di next video CDID Silahkan kasih tau di kolom komentar Atau join di discord ko oke And I will see you guys At the next video And Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax